Assalamualaikum guys kembali lagi bersama saya disini tentunya di Astriani Wardana Channel Oke teman-teman apa kabar kalian semua hari ini semoga dalam keadaan baik-baik saja ya Semoga masih semangat menjalankan ibadah puasanya yang tinggal menghitung hari lagi Kita menuju ke hari kemenangan teman-teman ya Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita teman-teman Jadi bukan berbagi tutorial ya teman-teman tapi kali ini saya ingin berbagi cerita Tentang dari mulai awal mula terbangunnya channel Astriani Wardana ini teman-teman Sampai ke tahap monetisasi nantinya Jadi buat kalian jangan kemana-mana pasti nonton terus video ini Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua teman-teman Semoga saja ya Oke langsung aja kita masuk ke cerita awalnya ya teman-teman Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik like untuk aku ya teman-teman Komen di bawah dan klik subscribe Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Agar kalian selalu dapatkan notifikasi jika kita memposting video terbaru Sebelumnya maaf ya teman-teman jika ada suara-suara berisik motor lalu lalang Saya ngeteknya ini di toko teman-teman Jadi tepat toko saya atau rumah saya ini tepat jalan raya teman-teman Jadi maklumilah motor berlalu lalang ya teman-teman Jadi teman-teman channel Astriani Wardana ini diambil dari nama saya dan nama suami saya Sebenarnya nama saya ini bukan Astriani teman-teman Tapi tepatnya Astriani Tetapi diambil Astriani nya Kemudian untuk yang Wardana nya itu diambil dari nama suami saya Yaitu Sakit Wardana Jadi awal mula terbangunnya channel Astriani Wardana ini Sebenarnya dulu namanya bukan Astriani Wardana teman-teman Cai Wardana Tetapi semenjak saya aktif di channel ini Suami saya mengganti dengan yang Astriani Wardana teman-teman Oke next kita lanjut Awal terbangunnya channel ini itu teman-teman Kalau gak salah itu di tahun 2014 teman-teman Itu yang membangun channel ini adalah suami saya yaitu Sakit Wardana Jadi saya sama sekali tuh gak tau yang namanya Youtube Dan gak tau suami saya tuh membangun Youtube Dan tujuannya Youtube itu untuk apa Saya sama sekali gak tau teman-teman Nah saya sudah catat disini Soalnya saya lupa-lupa teman-teman Jadi video pertama yang diposting oleh suami saya di tahun 2014 Tepatnya di tanggal 4 Juli Itu tentang edit video Maksud saya edit foto hitam putih di Photoshop Nah suami saya dulu membuat video atau memposting video pertamanya Yaitu tutorial tentang mengedit foto hitam putih di Photoshop teman-teman Videonya tuh masih yang gak jelas gitu loh teman-teman Yang gak ada suaranya cuma videonya gerak-gerak gitu Jadi dulu tuh nge-youtube itu gak tau yang namanya harus dikasih suara Harus dikasih tamna Jadi suami saya membangun channel ini setelah 2 bulan kita menikah Kita menikah itu di bulan Mei 2014 teman-teman Kemudian dia mempostingnya Atau membuatnya itu di tahun 2014 bulan Juli Nah suatu ketika dia itu ngomong sama saya Saya disuruh buat tentang tutorial origami Jadi kalian bisa lihat tuh Pernah saya bikin tutorial origami Cara membuat orang-orang anak kodok dari kertas teman-teman Nah itu salah satu origami yang view-nya cukup banyak teman-teman Kemudian yang lebih uniknya tuh ya teman-teman Ada satu konten cara melipat pakaian Dan yang paling unik itu cara melipat Kidi atau celana dalam teman-teman Nah itu juga salah satu konten yang view-nya banyak Jadi menurut cerita pengalaman dari suami saya teman-teman Cara membuat akun channel youtube Zaman dulu dan zaman sekarang itu Sangat berbeda teman-teman Di zaman dulu tuh gak sesusah ini Karena mungkin di zaman dulu itu Belum terlalu banyak yang mengenal youtube Belum terlalu banyak yang tau youtube Hanya beberapa orang saja yang mengenal youtube Nah menurut cerita dari suami saya Ketika membuat akun channel youtube Yang dulu itu sangat mudah teman-teman Ketika kita sudah memposting satu video saja Itu kita sudah bisa mengajukan iklan teman-teman Dan otomatis Sudah bisa menghasilkan dari youtube Mungkin seperti itu Singkat cerita teman-teman Suami saya bertahan ke youtube itu Dari 2014 sampai ke 2018 teman-teman Kalau gak salah itu di bulan April Saya lihat dulu ya Di bulan April Kemudian video terakhir yang diposting Sebelum vakum itu Memindahkan dan menghapus Channel program siaran tv Nah itu dia video terakhir Yang dia posting Sebelum untuk memutuskan vakum dari youtube Kenapa memutuskan vakum Karena saat itu Kita lebih memilih untuk mengurus bisnis Utama kita Yaitu kontak hp Teman-teman Nah sampai vakum pun Suami saya di dunia youtube Saya pun belum ngeh Yang namanya youtube teman-teman Belum tahu cara nge-youtube gimana Belum tahu cara ngedapatin Uang dari youtube itu gimana Sama sekali masih buta tentang youtube teman-teman Sama sekali masih gak tahu tentang youtube Singkat cerita lagi teman-teman Setelah vakum selama 2 tahun di dunia youtube Nah disini saya mulai sering nonton-nonton Yang namanya youtube Sering nonton video-video tentang orangnya youtube Nah disini saya banyak melihat Ternyata orang bisa sukses di youtube Ternyata orang bisa menghasilkan uang dari youtube Ternyata orang bisa mendapatkan gaji dari youtube Nah disitu saya mulai tertarik Dan mulai mempelajarinya teman-teman Sampai akhirnya saya tuh disitu Namuin video seorang youtuber Yaitu Kak Khayul Nusa Adlina Nah isi kontennya dia itu membahas tentang Menjadi youtuber pemula Dengan bermodalkan hp teman-teman Dan dari situ saya mulai mempelajari Ternyata orang nge-youtube itu gak harus memiliki Kamera yang bagus, kamera yang mahal Gak harus memiliki peralatan yang lengkap Dan gak harus bermodal gede Atau bermodal besar untuk memulai nge-youtube Teman-teman Dengan modal hp aja Kita bisa kok memulai youtube Atau memulai nge-youtube Nah setelah saya banyak mempelajari tentang nge-youtube Disitu saya mulai belajar nge-edit teman-teman Belajar nge-edit video Kemudian belajar bikin thumbnail Nah aplikasi yang saya pakai untuk nge-edit video Sampai sekarang ini yaitu aplikasi kinemaster teman-teman Dan aplikasi yang saya pakai untuk nge-edit atau membuat thumbnail itu Aplikasi pixel light teman-teman Nah setelah saya bisa nge-edit video Terus kemudian saya bisa nge-edit thumbnail sendiri Saya ngomong ke suami saya Pak gimana kalau youtube nya diaktifin lagi yuk Kata si suami saya Kayaknya gak bisa deh soalnya sekarang Peraturannya itu lebih ketat daripada yang dulu Sekarang kita itu harus memenuhi persyaratan Yaitu untuk 12 bulan terakhir Kita harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam sayang Itu susah dan berat banget Kata suami saya gitu teman-teman Nah dari situ saya mulai putus semangat Patah semangat teman-teman Untuk mulai aktif lagi ke youtube Karena kan saya sudah belajar nge-edit video sendiri Saya sudah belajar nge-edit thumbnail sendiri Pokoknya sudah banyak belajar tentang youtube Nah teman-teman meskipun belum dalam Ketika suami saya saya ajak kembali aktif ke dunia youtube Tapi suami saya jawabnya seperti itu Nah karena saya ini tipenya istri yang nurut sama suami Yaudah saya nurut aja sama suami Suami bilang gak ya enggak Tapi gak tau kenapa teman-teman Tiba-tiba suatu ketika suami saya sendiri Yang mengajak aktif kembali ke dunia youtube Dan saya mulai kaget Nah waktu itu diajakin jawabannya lain Sekarang dia sendiri yang ngajakin aktif kembali Nah dari situ dia menurut saya untuk membuat video Kebetulan saya belajar nge-edit video Dan saya sudah mendapatkan satu video yang sudah siap di-upload Yaitu tutorial tentang cara mudah daftar gamer di hp android Nah video itu saya sudah buat ketika saya belajar Dan sudah siap di-posting Nah hari itu juga tanggal 29 Juli 2019 Saya pun disuruh bikin video sama suami saya Yaitu tentang telepon sale Yaitu tentang paket nelpon kalau gak salah Paket nelpon murah Nah saya pun bikin video kemudian di-edit Dan kemudian hari itu tanggal 29 Juli itu Kita posting video itu sekali langsung dua ya teman-teman Nah untuk view-nya ini berkembang gak begitu besar teman-teman Adalah beberapa yang menonton Untuk yang tentang telepon sale ini lumayan sampai 200an lebih sampai saat ini Tapi untuk yang cara daftar email gamer melalui hp android itu Sampai sekarang belum sampai 100 view-nya teman-teman Nah kemudian di tanggal 1 Agustus 2019 Saya kembali memposting video ketiga saya teman-teman Yang isinya tentang cara registrasi kartu perdana telepon sale Dan ini dia video kebanggaan saya sampai detik ini teman-teman Berkat video ini channel saya terangkat dan termonetisasi teman-teman Nah melihat perkembangan view di video cara registrasi kartu telepon sale ini Berkembang sangat pesat teman-teman Disini saya menjadi lebih semangat untuk membuat video-video yang lain Dan kemudian akan kita posting ke channel youtube kita teman-teman Nah berkat video tentang cara registrasi kartu telepon sale ini Subscriber saya mencapai 1000 subscriber dan juga waktu tontonnya itu sudah mencapai 4000 jam tayang Nah gak lama kemudian beberapa bulan kemudian Email notifikasi dari google adsense itu masuk ke dalam email kita Yang menyatakan bahwa akun channel kita sedang masuk proses masa peninjauan teman-teman Nah disini kita ini menunggu proses masa peninjauannya Agak cemas gitu ya teman-teman kira-kira kita diterima gak gabung di program partner youtube ini Nah untuk proses masa peninjauannya disini cukup lama ya teman-teman Kita menunggu dari bulan September, Oktober, November sampai ke Desember itu Gak ada email-email masuk tentang menyatakan bahwa kita Terpenuhi gak tersetujui gak masuk dan bergabung di program youtube Gak ada yang ngirimin email teman-teman Nah dari situ kita mulai ngedron dan suami saya mulai mencari tahu tentang peninjauan ini Ternyata peninjauan ini bisa diajukan teman-teman Dan di bulan Desember tepat tanggal 3 suami saya mulai mengambil keputusan Yaitu mengajukan peninjauan mengirim email ke pihak Google AdSense Kalau gak salah tuh ya Memberitahukan bahwa channel kami sudah memenuhi persyaratan Yaitu mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang teman-teman Nah gak lama kemudian dari tanggal 3 Dari tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8 Email ini masuk ke kita teman-teman Dan rasanya itu seneng banget gak maruan teman-teman Akhirnya channel kami berhasil termonetisasi juga Bener juga kata si perangkai kata-kata tuh ya teman-teman Kerja keras tuh gak akan pernah bisa mengkhianati hasil teman-teman Nah mulai dari sini kita tuh rajin posting video Meskipun kadang satu minggu sekali kita posting video teman-teman Ada yang nonton atau gak ada yang nonton Itu tetap kita posting video aja teman-teman Nah disini setelah termonetisasi penghasilan kita itu Belum bisa kita cairkan sebulan sekali teman-teman Paling lama itu 2 bulan sekali bisa kita cairkan Nah tapi gak apa-apa Sehari bayar 1 dolar aja tuh rasanya udah banget seneng banget teman-teman Ada kepuasan tersendiri di dalam hati Bahwa ini loh hasil kerja kita Hasil nge-youtube kita Hasil nge-youtube kita Atau tahun ini teman-teman semoga channel kalian termonetisasi Oh ya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Assalamualaikum Oh ya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman